Dan disparitas menegakkan hukum ini sangat membahayakan Sampai titik nadir yang membahayakan Dimana si A bisa dihukum sedemikian rupa jika melanggar prokes Bisa dipidana sedemikian rupa jika leset sedikit lidahnya Terkait misalnya salah paham seperti itu kan Tapi di sisi lain yang lainnya bebas sebebas-bebasnya Ini sangat melukai rasa keadilan menurut saya Saya ingin men-challenge langsung Balik ke Aziz Januar dulu sebagai pemilik putusan Dua hal yang dikatakan oleh Bu Husnul Kok ringan? Yang kedua No equality before the law Silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jika kita bicara atau menyinggung mengenai equality before the law Maka saya tidak bosan-bosan untuk menegaskan dan mengatakan Bahwa memang sejujurnya Saya sependapat dengan berbagai pendapat Dan juga masukan dari banyak ahli hukum Yang mengatakan bahwa Tidak sepantasnya kasus prokes atau pelanggaran protokol kesehatan ini Sampai ranah pidana Itu yang pertama Kemudian yang kedua adalah Perihal mengenai Pemidanaan yang sedemikian rupa Ini yang sangat-sangat kita sesalkan dan Kita sayangkan Saya juga tadi dihubungi oleh beberapa media Dimintai pertanggapan ya Mengenai ramainya kasus yang Menyeret-nyeret nama Ibu Menteri Bukoviva ya Nah saya sekali lagi konsisten dan Tetap pada pendirian saya bahwa Masalah lapor-melapor itu adalah hak dari warga negara Akan tetapi saya tetap konsisten bahwa Kasus prokes bukan ranahnya untuk dibawa ke pidana Apalagi sampai pemidanaan yang sedemikian rupa Seperti Habib Rizik dan kawan-kawan Itu mengenai Apa namanya Equality before the law Artinya kalau kita mau konsisten Equality before the law adalah Bebaskan Habib Rizik dan kawan-kawan Sekarang juga Seperti itu Kenapa? Karena memang bukan sepantasnya Kasus prokes ini Untuk dibawa ke ranah pidana Karena pidana ini ultimum remedium Yaitu penyelesaian yang Menjadi akhir ya Atau tidak ada pilihan lain Sementara pilihan lain banyak Dan anehnya ini sudah dijalani Satu Denda sudah dipenuhi oleh Habib Rizik Yang kasus Kenumunan Petamburan Seperti itu Lalu tadi yang pertama apa bang? Mohon izin Kok ringan Oh ringan Iya Ya Kalau menurut saya Ini masih tetap berat Terkait dengan pelanggaran prokes Seperti itu Karena begini Kita khawatir Kalau prokes Atau apa namanya Pelanggaran-pelanggaran ini Dibawa ke Pemidaan yang Sebenemikian rupa Nanti ke depannya Ada isu baru Misalnya Terkait Salah statement Nanti dipidana sedemikian rupa Sementara Kita tahu Banyak yang lain-lain Yang Melanggar prokes Atau yang salah statement Dikaitkan dengan berita kebohongan Gitu kan Ini jadi celah Jadi sedikit-sedikit jadi celah Dan disparitas Menegakkan hukum ini Sangat Membahayakan Sampai Titik nadir yang membahayakan Dimana Si A Bisa dihukum Sedemikian rupa Jika melanggar prokes Bisa dipidana Sedemikian rupa Jika Jika Kepleset sedikit lidahnya Terkait Misalnya Salah paham Seperti itu kan Tapi di sisi lain Yang lainnya Bebas Sebebas-bebasnya Ini sangat melukai Rasa keadilan Menurut saya Demikian singkatan Iya Saya punya Record ya Anda mengatakan Ini ada pemberitaan Habib Rizik Difonis 8 bulan penjara Hazis Januar Titik 2 Saya bersyukur Alhamdulillah Sebentar Kemudian Pengacara Apresiasi Hakim Fonis Denda HRS Semoga Allah Memberkahi Wah senang semua ini Hazis Januar Titik 2 Tak ajukan banding Bukan berarti Habib Rizik Akui kesalahan Kemudian Simpatisan Ingin bayar Denda 20 juta Hazis Januar Bilang Tidak diperlukan Penggalangan Dana Nanti dijawab ya Terima kasih telah-l 小 Sabah Terima kasih. 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 Terima kasih.